Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Yuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Choo Sing Yun dalam anime Spirit Sword Sofrake. Selamat menyaksikan. Beberapa orang mungkin berkata, maka jangan biarkan diri Anda lemah dan mempertahankan lebih dari 50% negara bagian kapan saja, tidak apa-apa. Memang, ini masalahnya, selama Anda mempertahankan status Anda setidaknya 50%, Anda tidak akan bisa lonjakan hari ini. Tapi coba pikirkan, jika Anda menghadapi lawan yang kekuatannya mirip dengan milik Anda, bagaimana Anda bisa mempertahankan keadaan tidak kurang dari 50%? Selain itu, bahkan jika keadaan 50% dipertahankan, hukuman alami belum dihapuskan. Di bawah satu hari hukuman alami, negara turun langsung menjadi 30%, dan langsung berubah dari 50% menjadi 20%, memasuki keadaan lemah. Dalam hal kekuatan yang setara, begitu Anda memasuki kondisi lemah, dan lawan memiliki 50% dari kekuatan tempur, itu pada dasarnya adalah kekalahan yang pasti, yang tidak berbeda dari paku. Setelah meninggalkan medan perang lava, mata Cu Sing Yun berkedip, dan lagi pula, Nangong Jun Ji ini sudah mati. Bukan hanya karena bingkai dan konspirasi yang Nangong Jun Ji telah menjebaknya selama 3 tahun terakhir. Bukan hanya karena Nangong Huayan membutuhkan api aslinya dan wewenang keluarga Nangong. Bukan hanya itu, itu untuk istana bumi-bumi Dewa Api Pagoda. Saat ini, Cu Sing Yun sangat menyukai hukuman bakat wulingnya. Bakat wuling Cu Sing Yun memiliki total 2, 1 adalah Sky God Instant Step, dan yang lainnya adalah Neter Ancien Ai. Selain 2 bakat wuling ini, semua talenta wuling lainnya, semua yang lain dibersihkan dan ditinggalkan. Karena bakat wuling, hanya ada paling banyak 3, jadi Cu Sing Yun belum melahap untuk waktu yang lama. Tujuannya adalah untuk memiliki bakat wuling yang cukup kuat. Anda dapat secara langsung mengurangi status lawan hingga 30%, dan penalti hari ini juga dapat langsung mengurangi status lawan hingga 30%. Setelah status lawan di bawah 30%, Anda bahkan dapat melonjak secara langsung. Ketika Neter Ancien Ai dan Heaven Penalti dirantai, selama kondisi lawan kurang dari 60%, maka Neter Ancien Ai dan Heaven Chain Penalti dapat membunuh lawan di tempat. Ketika memikirkannya, sebuah pintu berdering di sebelahnya, dan suara Nangong Huayan berbunyi, di mana Anda akan pergi. Jangan segera masuk. Mendongah kagum, ternyata dia baru saja berjalan ke gedung putih di Nangong Huayan, Nangong Huayan dengan rok delima merah muda, tersenyum dan melambai padanya. Kemarin, Chu Sing Yun berkata tidak, hanya berjalan masuk dan mendiskusikan hal-hal berikutnya dengan hati-hati. Tetapi setelah Perang Dunia I hari ini, dia tidak berani masuk. Bagaimanapun juga, setiap langkahnya, tetapi di bawah pengawasan Nangong Junji, semua perkataan dan perbuatannya melewati suster dingdang sampai ke telinga Sui Liu Xiang. Untuk menghindari kesalahpahaman sebanyak mungkin, Chu Sing Yun masih ingin menghindarinya. Dalam perenungan, Chu Sing Yun berkata, aku tidak akan masuk lagi. Namamu Bai Bing, mari kita bertemu di restoran Jin Feng dan mengobrol di sana. Melihat Chu Sing Yun ragu-ragu, Nangong Huayan tampaknya tidak mengerti mengapa dia harus menghabiskan banyak waktu, tapi sekarang dia adalah budak mertua Chu Sing Yun, dia hanya bisa mendengarkan perintahnya, dan tidak bisa mempertanyakannya sedikitpun. Satu jam kemudian, di suite kekaisaran Jin Feng Restaurant, Chu Sing Yun, Nangong Huayan, dan Bai Bing duduk di ruang tamu Imperial Suite. Setelah mengkonfirmasi bahwa Chu Sing Yun mengalahkan Nangong Junji secara langsung, Nangong Huayan hanya senang. Terutama ketika dia mendengar bahwa Chu Sing Yun sebenarnya telah memenangkan lebih dari 400 pertandingan berturut-turut, dia melompat dengan bersemangat meraih lengan Chu Sing Yun, dan bersorak. Jika bukan karena ketatnya pertahanan Chu Sing Yun, bibir harum Nangong Huayan harus meninggalkan beberapa bekas bibir di wajahnya. Setelah perkenalan singkat dengan situasi hari ini, Chu Sing Yun mengerutkan kening, ya, ada apa dengan bakat wuling Nangong Junji. Dihadapkan dengan pertanyaan Chu Sing Yun, Nangong Huayan menepuk dahinya dan berkata, Oh, dalam tiga tahun terakhir, pada dasarnya dia tidak perlu menghukum hari ini. Aku lupa memberitahumu. Mata hukuman. Mendengar kata-kata Nangong Huayan, Chu Sing Yun tiba-tiba melintas di matanya. Menganggup kepalanya, Nangong Huayan melanjutkan, Ya, bakat wulingnya adalah bakat wuling mata hukuman. Mata hukuman hari ini sebenarnya berakar pada api dari lima elemennya. Ini adalah bakat khusus yang dibentuk oleh asal-usul api dari lima elemen, yang sangat kuat. Dengan ragu memandang Chu Sing Yun, Nangong Huayan berkata, Sejauh yang saya tahu, mata hukuman tampaknya tidak berguna hari ini. Mereka yang dapat mengatasinya mengatakan bahwa mata hukumannya adalah sampah, tidak ada gunanya sama sekali. Mengingat karakteristik Nangong Jun Ji, Chu Sing Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, Bukannya mata hukuman surga tidak kuat, tetapi mata hukuman surga. Itu tidak cocok dengan merak yang berwarna-warni. Meskipun merak yang berwarna-warni sangat kuat, dibutuhkan sedikit waktu untuk menyerap kekuatan nyala dan memperkuat merak yang berwarna-warni melalui lima elemen biokimia. Cara terbaik untuk mengalahkan Nangong Jun Ji adalah tidak memberinya waktu dan mencegah meraknya yang penuh warna. Selama ledakan output cukup kuat, burung merak yang berwarna-warni dapat benar-benar hancur sebelum diperkuat. Dapat dikatakan bahwa orang yang bisa mengalahkan Nangong Jun Ji pasti telah mengakhiri pertempuran dalam 10 detik. Ketika Nangong Jun Ji dikalahkan, kondisi lawannya pada dasarnya masih penuh. Di negara ini, bahkan jika ia mengarahkan hukuman dan menjatuhkan 30 persen keadaan lawan, apa yang akan terjadi? Dari 90 persen hingga 60 persen, ini tidak ada artinya. Kekuatan yang paling kuat dari hukuman mata surga adalah pemenggalan 30 persen. Selama keadaan di bawah 30 persen, hukuman mata surga dapat membunuh dalam satu kukulan. Tidak ada cara untuk menghindari, tidak ada perlawanan. Karena itu, bagi lawan Nangong Jun Ji, pertempuran harus berakhir dalam 10 detik, waktunya sedikit lebih lama, dan merak yang berwarna-warni menguat, maka itu tidak akan dimainkan. Di bawah pengaruh 81 bola api warna-warni, tidak ada perlawanan sama sekali, tidak ada perlawanan. Oleh karena itu, meskipun mata hukumannya kuat hari ini, itu tidak cocok dengan merak yang berwarna-warni. Bakat wuling yang paling cocok dengan burung merak yang berwarna-warni sebenarnya adalah murid kuno yang hantu. Setelah dilemparkan, murid hantu kuno dapat secara langsung mengurangi kekuatan pihak lain sebesar 30 persen. Dengan cara ini, Anda dapat memenangkan waktu penguatan untuk merak yang berwarna-warni. Sangat disayangkan bahwa bakat wuling lahir dan lahir, dan itu ditakdirkan sejak lahir dan tidak dapat diubah. Meskipun mata hukumannya sangat besar, itu bisa disebut melawan langit, tetapi untuk Nangong Jun Ji, itu benar-benar agak hambar. Siapapun yang dapat mengalahkannya, apakah ia memiliki mata hukuman atau tidak, tentu akan dapat mengalahkannya. Dan dia yang tidak bisa mengalahkannya, tidak peduli apakah dia memiliki mata hukuman, dia tidak bisa mengalahkannya. Selama percakapan, di luar kamar kaisar, ada ketukan jelas di pintu. Dengan persetujuan Cu Sing Yun, Yu Zai dan Molly mendorong mobil makan dengan senyum di wajah mereka dan berjalan masuk. Setelah melihat Molly, Bai Bing dan Nangong Hua yang terkejut, mereka melompat dan bersiap untuk melihat kaisar Zi Wei. Menghadapi adegan ini, Molly tiba-tiba berkata dengan marah, apa-apa? Duduklah untukku, aku tidak tahu siapa dirimu. Duduklah untukku. Sementara Molly sombong, Yu Zai Meng mengambil langkah maju, menutupi mulut Molly, dan tersenyum malu pada Cu Sing Yun dan berkata, Maaf, gadis dari negara itu jangan kaget jika Anda tidak memahami aturan. Kota Praja, dari desa, gadis. Terkejut, Molly, Bai Bing dan Nangong Hua Yan, yang ditutupi oleh mulutmu dengan Yu Zai dan mencoba untuk menyingkirkan mereka, sudah terpana. Siapakah Molly? Itu adalah murid yang telah bertanggung jawab atas Akademi Nan Ming selama lebih dari 10.000 tahun, menghalangi empat kaisar, bereinkarnasi dengan kaisar, dan kaisar Zi Wei yang memiliki kekuatan kaisar. Bagaimana eksistensi bergensi seperti itu bisa menjadi gadis dari negara? Kenapa kamu tidak mengerti aturannya? Di depan kaisar Zi Wei, hanya orang lain yang bisa mematuhi aturan. Kapan, giliran dia untuk mematuhi aturan orang lain? Namun, Bai Bing dan Nangong Hua Yan tidak bodoh. Jelas, kaisar Zi Wei tidak ingin mengungkapkan identitasnya. Meskipun dia tidak tahu mengapa dia melakukannya, mereka tidak punya pilihan selain mematuhi. Melihat mulut Yu Zai dan menutupi mulut Molly, Cu Sing Yun mengerutkan kening dan berkata, apa yang kamu lakukan, Yu Zai, Molly adalah seorang gadis, bagaimana kamu bisa menggerakkan tanganmu? Mendengar kata-kata Cu Sing Yun, Yu Zai tampaknya tersengat listrik, menarik tangannya, dan menatap Molly dengan malu. Yu Zai berkata, paling-paling aku yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab, bagaimana kamu bertanggung jawab? Menghadapi Anda Zai, Cu Sing Yun tidak bisa membantu tetapi tertegun. Menghadapi pertanyaan Cu Sing Yun, Yu Zai mengumpulkan keberanian, meraih tangan giyok Molly, dan berteriak, paling-paling aku akan menikahinya, mengapa tidak bisa? Apa, kamu? Kamu ingin menikahi Molly? Menghadapi Mu Zai, Cu Sing Yun tidak bisa membantu dengan tercengang. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, Molly jelas merupakan kecantikan yang tiada taranya, yang kecantikannya tidak pernah dibawa keindahan Nangong. Tetapi sebaliknya, Yu Zai, apa yang dia miliki? Seorang pemula seperti Nirwana, seorang pria yang panjang dan gemuk, tidak peduli dari sudut mana, itu tidak layak bagi Molly. Tidak hanya Cu Sing Yun, tapi Bae Bing dan Nangong Huayan juga terpana, dan wajah mereka luar biasa. Di hadapan ekspresi semua orang, Molly tidak senang dan berkata dengan tidak menyenangkan, Hei! Kamu ekspresi apa? Keluargamu sangat berbakat, bagaimana bisa kalian orang biasa? Hanya setelah beberapa kata, mulut Molly ditutupi oleh Yu Zai lagi. Benar-benar sebuah lelucon, untuk memuji dia karena bakatnya. Meskipun dia sangat malu, dia juga bisa memiliki kerah yang kurang ajar. Namun, dikatakan bahwa Cu Sing Yun dan Bae Bing adalah orang biasa. Mengernyitkan alisnya, Yu Zai berkata dengan marah kepada Molly, apa yang kamu katakan? Ini bos saya, bagaimana kamu bisa begitu nakal? Jika kamu seperti ini, biarkan aku. Menonton Yu Zai berbisik kepada Molly dengan suara yang tajam, Bae Bing dan Nangong Huayan tampak bodoh, tapi, mereka bahkan lebih tercengang, masih di belakang. Menghadapi Yu Zai yang marah, wajah Molly bersalah, dan tangan kecilnya dengan lembut membelai dada Yu Zai, membantunya bergaul. Aku minta maaf, aku minta maaf. Akulah yang tidak baik, jangan marah, aku tidak akan berani. Molly menemaninya dengan hati-hati, dan nada suaranya seperti seorang gadis kecil yang jatuh cinta pertama. Melihat ekspresi gugup Molly, Chu Sing Yun tidak bisa menahan diri diam-diam lucu. Molly kuno dan aneh ini juga musuh, yang benar-benar tak terduga. Sebagai penonton, Chu Sing Yun, Bae Bing, dan Nangong Huayan semua melihat dengan jelas. Molly jelas jatuh cinta dengan Yu Zai, dan ini jelas cinta pertamanya. Gadis kecil dalam cinta pertamanya hanya punya pacar di dalam hatinya, dia takut kalau dia akan menyinggung perasaannya dan menyebabkan dia berhenti menginginkan dirinya sendiri. Keadaan sensitif dan rapuh ini menunjukkan bahwa dia benar-benar menyukainya dan juga mencintai Yu Zai. Bagaimanapun, dia tidak bisa kehilangannya. Jika tidak, aku takut jika kamu mengatakan ini, Molly hanya akan berbalik dan pergi. Sebuah kata putus. Gadis-gadis semacam itu biasanya sangat keras kepala dan tidak mudah jatuh cinta pada orang, tetapi begitu mereka mencintai, tidak ada keluhan atau penyesalan. Yang disebut Menteri Yang Setia Itu Tidak Masalah, wanita yang galak itu tidak menikah dengan suami kedua. Begitu Yu Zai benar-benar mencampakannya, kemungkinan besar, dia akan memilih bunuh diri. Setelah menelan ludah, Chu Sing Yun mengerutkan kening dan berkata, kamu Zai, ada apa dengan munak? Molly adalah tamu terhormatku, kamu, anakmu tidak memberikannya kepada orang lain, sial. Dihadapkan dengan pertanyaan Chu Sing Yun, wajah gemuk Yu Zai, tiba-tiba muncul darah merah, dan Molly di sebelahnya, hampir membenamkan kepalanya ke dadanya. Dengan tamparan didahi, Chu Sing Yun tahu bahwa dia telah menebak ini dengan santai. Di sisi lain, Bai Bing dan Nangong Huayan juga saling memandang dengan takjub, dan mereka ragu bahwa mereka sedang bermimpi. Kaisar Zi Wei, itu adalah raja umat manusia yang tidak bermoral. Kendalikan Akademi Nanming, memaksa empat kaisar, dan pasti menjadi orang kuat tingkat ratu. Tetapi hari ini, Yu Zai tidak hanya meneriaki dia, tetapi setelah diteriaki, dia berubah menjadi seperti menantu kecil yang baru saja melewati pintu, disertai dengan kehatian-hatian, menahan keluhan, dan berulang kali meminta maaf. Ini semua hanya ini. Di bawah pertanyaan Chu Sing Yun, si bodoh kecil gemuk ini yang tidak menyelesaikan apa-apa dan tidak berharga, bahkan, menyalahkannya. Jangan bicara tentang mabuk, itu hanya bisa menipu anak-anak. Jika kaisar Zi Wei muda ditipu oleh orang lain, maka dia telah menikah paling tidak 10 ribu tahun yang lalu, dan sekarang cucunya tidak tahu berapa generasi yang telah berkembang. Jelas, pasti ada seseorang yang memabukkan satu sama lain dan kemudian melakukan sesuatu yang baik untuk satu sama lain, tetapi orang yang menipu itu pasti bukan Yu Zai. Bukankah benar Yu Zai memiliki hati itu, apakah dia punya nyali? Kuncinya adalah bahwa Molly, yang memiliki Zi Wei Tianuo dan seorang kaisar setengah langkah, tidak mabuk bahkan jika direndam dalam anggur. Tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang kebijaksanaan Molly, dia segera menebak kemungkinan pikiran semua orang, dan mendengus, hari itu, dia mabuk malam itu, aku, aku tidak menolak. Meskipun kata-kata Molly sangat ambigu, semua orang di ruangan itu bukan orang bodoh. Mungkin dia tidak tahu apa yang dia bicarakan. Bukankah itu? Mendengar kata-kata Molly, Yu Zai adalah seorang pria setelah semua, dan mengangkat kepalanya dengan berani, ini masalah ramuan surgawi. Hari itu, saya menyalahgunakan ramuan surgawi sebagai bumbu. Leimus Chinensis. Mendengar nama ini, Nangong Huayan masih belum ada, dan pengetahuannya belum diperkaya sejauh itu. Namun, pengetahuan Cu Sing Yun dan Bai Bing sangat luas, yang bahkan mungkin belum pernah mendengar tentang Tianying Chao. Sederhananya, Leimus Chinensis ini adalah sejenis rumput roh yang mendesak musim semi, dan begitu Anda memakannya, ia akan tumbuh subur di musim semi dan tidak ada cara untuk menahannya. Melihat Yu Zai dengan cemberut, Cu Sing Yun sangat marah. Molly dibawa olehnya, tapi sekarang, adik lelakinya telah merusak kepolosan orang lain. Bagaimana dia bisa menjelaskan hal ini kepadanya? Melihat Yu Zai dengan dingin, Cu Sing Yun berkata, kamu juga seorang koki, jangan bilang, kamu bahkan tidak tahu fungsi Tianying Chao, katakan yang sebenarnya, apa yang terjadi? Menghadapi kata-kata keras Cu Sing Yun, Yu Zai tiba-tiba mengeluarkan keringat, tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Tapi Mo di sebelahnya tidak bisa melakukannya lagi, dan dia memandang Cu Sing Yun dengan cemberut, mengapa kamu begitu sengit? Tidak bisakah kamu mengatakan sesuatu? Kamu Zai tidak melakukan kesalahan. Aku membeli lemus cinensis hari itu. Apa, kamu membeli lemus cinensis hari itu? Menghadapi Mo Li, Cu Sing Yun tidak bisa mempercayai telinganya. Melihat Cu Sing Yun tanpa rasa takut, Mo Li Dao berkata, ya, saya tidak tahu apa itu lemus cinensis, apakah itu aneh? Menghadapi penjelasan Mo Li, Bai Bing dan Nangong Huayan tidak bisa menahan diri dan tertawa keras. Apa lelucon internasional, Kaisar Zi Wei, yang telah hidup lebih dari 10.000 tahun, bahkan tidak tahu apa itu lemus cinensis? Apakah ada batas untuk bercanda? Hal paling konyol tentang kedua gadis itu adalah bahwa ini jelas-jelas jantung musim semi Mo Li, dan sengaja membawa rumput Tianyin, tapi sekarang murni di sini. Dalam menghadapi ejekan Bai Bing dan Nangong Huayan, Mo Li tidak peduli sama sekali. Bagaimana bisa wajah iblis berusia 10 tahun bisa dibayangkan oleh orang-orang biasa, bagaimanapun, dia tidak akan mengakuinya. Sekarang Anda telah jatuh cinta dengan Yu Zai, Anda harus menggunakan cara termudah dan tercepat untuk memenangkannya. Berbekal lengan Yu Zai, Mo Li dengan manis berkata, bisnis kami, kami akan menyelesaikannya sendiri, tanpa Anda khawatir tentang hal itu. Selama pidato, Mo Li menoleh dan berkata kepada Anda Zai, Anda tidak perlu takut padanya. Dia tidak bisa mengalahkan saya. Jika dia berani menggertak Anda, saya akan membantu Anda. Menghadapi dukungan Mo Li, wajah gemuk Yu Zai hampir menetes pahit. Menatap Chu Sing Yun tanpa daya, Yu Zai berkata, Bos, saya benar-benar tidak bersungguh-sungguh, saya tidak tahu apa yang terjadi, saya bingung. Tanpa daya menghela nafas, dengan kebijaksanaan Chu Sing Yun, meskipun dia masih tidak bisa melihat semuanya, tapi satu hal, dia sudah bisa yakin. Jelas antara Yu Zai dan Mo Li, memang ada seseorang yang minum obat, tetapi orang yang minum obat itu jelas bukan Yu Zai, tapi Mo Li. Sambil menghela nafas, Chu Sing Yun berkata, kamu Zai, kamu jujur bilang padaku, apakah kamu suka Mo Li? Menghadapi pertanyaan Chu Sing Yun, Yu Zai tertegun beberapa saat, lalu tersenyum pahit, Bos, apa yang Anda katakan? Aku bilang, bisakah aku membicarakan ini? Chu Sing Yun tampak terpana, tapi segera, Chu Sing Yun mengerti. Meskipun Yu Zai sedikit gemuk, dia juga orang yang normal. Di mata orang normal, Mo Li jelas merupakan kecantikan yang tiada taranya. Pria mana yang tidak bisa menyukainya. Menggelengkan kepalanya tak berdaya, Chu Sing Yun menoleh untuk melihat Mo Li dan tersenyum pahit, apa yang kamu lakukan dengan Yu Zai? Menghadapi kata-kata tanpa kepala Chu Sing Yun, Mo Li segera memahaminya. Jelas perilakunya telah dilihat oleh Chu Sing Yun. Setelah mengangkat bahu, Mo Li berkata, aku suka ketika aku menyukainya. Di mana alasannya? Jika cinta bisa mengatakan alasannya, apakah itu masih cinta? Di hadapan Mo Li, Chu Sing Yun tidak puas, tapi pikirkan dengan hati-hati, bukankah tidak sama antara dia dan Sui Liu Xiang? Kenapa dia suka air dan aroma? Apakah karena itu indah? Tetapi keindahan bunga nangong jauh lebih indah daripada air. Apakah ini imut? Tetapi di dunia ini, ada lebih banyak orang yang baik, mengapa dia hanya mencintainya? Jadi, apakah itu murni dan baik? Ini bahkan lebih tidak masuk akal, ada begitu banyak orang yang murni dan baik di dunia ini yang tidak bisa menyukainya. Oleh karena itu, meskipun kata-kata Mo Li, Meng Yi terdengar tidak masuk akal, tetapi setelah pertimbangan yang cermat, ini hampir benar. Cinta adalah cinta, tidak ada sebab, tidak ada alasan. Perlahan memegangi Anda, Mo Li berkata, saya tidak tahu mengapa, tapi, saya sangat menyukainya, saya sangat mencintainya. Tanpa dia, hidup saya tidak akan menarik. Menggelengkan kepalanya, Cu Sing Yun berkata, karena masalah ini telah sampai pada titik ini, tidak ada gunanya mengatakan apa-apa, kalian berdua memilih hari yang baik, kami akan memberikan pernikahan. Pernikahan. Tiba-tiba, Mo Li menggelengkan kepalanya dengan cepat dan berkata dengan datar, kita tidak perlu pernikahan, selama kita sepakat satu sama lain, itu sudah cukup, kita tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Dalam menghadapi Mo Li, Bai Bing dan Nangong Huayan saling melirik. Jelas, Mo Li tidak akan mengumumkannya ke dunia luar. Jika tidak, pernikahan Kaisar Ziwe akan terlalu besar dan berpengaruh itu terlalu lebar. Jelas, Kaisar Ziwe tidak ingin mengganggu semua orang, mereka juga tidak ingin mengganggu kehidupan manis pasangan muda mereka. Pada saat ini, Kaisar Ziwe telah mempercayakan segalanya kepada Bai Bing. Setelah menganggur, Kaisar Ziwe memperbaiki panci setiap hari, mencicipi hidangan yang disiapkan oleh Yu Zai dengan cermat untuknya, dan kemudian memberinya seorang anak, suami dari suami, inilah kehidupan Kaisar Ziwe. Tidak semua wanita penuh dengan ambisi dan ambisi seperti Suili Uxiang dan Nangong Huayan. Bahkan, meskipun banyak wanita memiliki kemampuan yang kuat, impian mereka adalah menemukan orang yang dicintai dan dicintai oleh suami mereka, menjadi istri yang berkualitas dan ibu yang berkualitas. Untuk Mo Li, dalam 10.000 tahun terakhir, dia benar-benar terlalu lelah. Dalam kehidupan seperti itu, dia benar-benar tidak ingin hidup lagi, bahkan satu menit dan satu detik. Sebagai seorang wanita, jika kamu bahkan tidak memiliki anak sendiri, bagi Mo Li, kehidupan seperti itu benar-benar tidak sempurna. Temukan pria yang mencintai dan mencintai dirinya sendiri, memberinya seorang anak, dan kemudian mengajar putranya, ini adalah kehidupan impian Mo Li. Meskipun jenis kehidupan ini tampak biasa, itu adalah kerinduan Mo Li selama lebih dari 10.000 tahun, dan sekarang akhirnya mudah untuk memiliki, dan tidak ada yang diizinkan untuk menghancurkannya. Inilah yang terjadi di dunia ini. Beberapa orang sangat menginginkan kemuliaan, dan beberapa orang pasti lapar akan hal-hal biasa. Tidak ada keraguan bahwa Mo Li adalah tipe orang yang ingin kembali ke keadaan biasa. Bahkan, Chu Sing Yun juga orang seperti itu. Jika dia bisa, dia berharap untuk membawa aroma air dan mengalir kembali ke hutan gunung yang tersembunyi, hidup di bawah pagar timur memetik krisan, dan melihat kehidupan Nanshan dengan nyaman. Hak sekuler, uang, dan status Chu Sing Yun seperti awan asap, dan mereka tidak memiliki nilai. Sangat disayangkan bahwa Sui Liu Xiang bukan orang seperti itu. Dia merindukan kemuliaan, merindukan pengakuan, merindukan kekuasaan dan status, merindukan uang dan kejayaan. Oleh karena itu, semua yang diinginkan Chu Sing Yun ditakdirkan untuk sulit dicapai. Melihat iri pada Yu Zai dan Mo Li, pasangan muda ini jelas adalah orang yang sama mereka tidak suka keluar, tetapi suka tinggal di rumah dan melakukan apa yang mereka sukai. Dengan napas panjang, karena Mo Li dan Yu Zai tidak peduli, dia tidak bisa campur tangan. Menjangkau untuk mengundang keduanya untuk duduk, Chu Sing Yun berkata ini, mari kita lanjutkan topik tadi. Chu Sing Yun hanya mengalihkan topik ke topik, tidak pernah berpikir, Nangong Huayan meng menyela, acara yang sangat bahagia, Anda tidak ingin mengecewakan, Oke. Saya tidak akan berbicara tentang bisnis hari ini. Bisnis resmi. Saya memandang Nangong Huayan dengan ragu-ragu, bisnis seperti apa ini? Bukankah ini bisnis pribadi Anda? Jika Anda melihat Mo Li berpikir, itu jelas. Nangong Huayan tidak ingin orang luar tahu tentang hal itu. Meskipun Chu Sing Yun sedikit kecewa tentang keindahan Nangong Huayan, saat ini, yang belum mengetahuinya, tidak bisa merahasiakannya. Tetapi sebagai sebuah partai, Nangong Huayan memiliki hak untuk membuat keputusan seperti itu. Berpikir tentang itu, Chu Sing Yun mengangguk dan berkata, Ya, karena memang begitu, saya tidak akan berbicara tentang bisnis hari ini. Selama pidatonya, Chu Sing Yun menoleh, menatap Yu Zai dan Mo Li, dan berkata sambil tersenyum, Selanjutnya, mari kita bicara tentang hal itu, bagaimana Anda bisa bersama? Menghadapi pertanyaan Chu Sing Yun, Mo Li membuat alisnya tidak senang dan berkata, Mengapa kamu berbicara begitu vulgar, apa artinya berkumpul? Bisakah kamu mengubah satu katapun? Begitu kata-kata itu diucapkan, Chu Sing Yun tahu bahwa dia menggunakan kata-kata yang salah, jadi, menghadapi tuduhan Mo Li, dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Namun, Yu Zai, di sebelah Anda, cemberut, dan Yu Zai berkata kepada Mo Li, Jika Anda berbicara dengan bos saya seperti ini lagi, saya tidak akan membawa Anda keluar. Melihat Yu Zai marah, Mo Li segera menasihatinya dan berkata dengan wajah tersenyum, Jangan marah, itu karena dia menggunakan kata-kata dengan tidak tepat, saya tidak akan mengambilnya nanti. Menggelengkan kepalanya tak berdaya, Chu Sing Yun berkata, lupakan saja, kami tidak mengerti masalah pasangan Anda, selama kemanisan pasangan muda Anda sudah cukup. Menghadapi kata-kata Chu Sing Yun, Mo Li setuju, kamu masuk akal, meskipun kamu adalah saudara tertua Yu Zai, tapi, kamu pekerjaan rumah Zai, kamu tidak perlu. Melihat Mo Li begitu sombong, Yu Zai malu dan tak tahu malu. Melihat Chu Sing Yun tanpa wajah, dia berdiri dengan tajam, menggenggam tinjunya ke arah Chu Sing Yun, dan berbalik. Melihat bahwa Yu Zai telah pergi, Mo Li mengancam Chu Sing Yun dengan tinjunya, dan kemudian buru-buru mengejar di belakang Yu Zai, dengan cepat meninggalkan Imperial Suite. Menonton Anda Zai dan Mo Li pergi satu demi satu, Chu Sing Yun tidak kembali dalam waktu yang lama. Setelah beberapa saat, Chu Sing Yun menoleh untuk melihat Bai Bing dan Nangong Huayan, bertanya-tanya, bagaimana perasaan saya bahwa kalian berdua sedikit takut padanya. Siapa Mo Li pada akhirnya? Dengan tak berdaya menatap Chu Sing Yun, Nangong Huayan berkata, kamu benar-benar memiliki kemampuan, di pengadilan atas Nan Ming, tetapi bahkan Mo Li tidak diketahui siapapun, saya melayani Anda. Kata-kata Nangong Huayan baru saja jatuh, Bai Bing kemudian berkata, ini adalah kesalahanku, sebenarnya, aku seharusnya memberitahumu, sebenarnya. Di tengah-tengah pembicaraan, Bai Bing menutup mulutnya dan menatap Chu Sing Yun dengan senyum masam. Menghadapi ini, Chu Sing Yun tahu bahwa Bai Bing pasti telah diperingatkan sekarang, dan orang yang memperingatkannya jelas-jelas Mo Li. Chu Sing Yun memandang Bai Bing Dao, Anda dapat memilih untuk mengatakan atau tidak mengatakan, keputusan ada di tangan Anda. Selama pidato, Chu Sing Yun menyipitkan matanya sedikit dan melanjutkan, saya hanya berharap Anda tahu bahwa ketika Anda mencoba untuk menipu saya, Anda sudah tidak kompeten. Mendengar kata-kata Chu Sing Yun begitu berat, Bai Bing segera tersenyum. Kaisar Zi Wei memang kuat, dan statusnya memang tinggi, tetapi dibandingkan dengan Chu Sing Yun, apa nilainya? Melihat serius pada Chu Sing Yun, Bai Bing berkata, aku tidak sengaja menyembunyikan apapun, tapi, aku tidak berpikir masalah ini banyak berguna apakah kamu tahu atau tidak. Melihat Bai Bing dengan dingin, Chu Sing Yun berkata, berguna dan tidak berguna, tidak terserah Anda untuk mengatakan, terserah saya untuk mendefinisikannya. Sebagai kepala divisi militer saya, ting-tang nomor satu, Anda harus layak atas kepercayaan saya. Menghadapi kata-kata Chu Sing Yun, Bai Bing menundukkan kepalanya sejenak, lalu berdiri dengan keras, menundukkan kepalanya dengan hormat, dan berkata dengan rasa bersalah, maaf, Bai Bing terlalu naif untuk memikirkan hal-hal sederhana. Menganggup dengan ringan, Chu Sing Yun berkata, sekarang, biarkan aku memberitahumu, Molly, siapa itu? Menghadapi pertanyaan Chu Sing Yun, Bai Bing berkata, faktanya, Molly bukan orang lain, itu adalah Akademi Nanming, yang terkenal. Melihat bahwa Bai Bing akan mengatakan jawabannya, pintu suite kekaisaran didorong terbuka dengan suara keras. Melihat dari dekat, Molly Kiao berdiri di pintu dengan wajah sedih, dan matanya menatap Chu Sing Yun dengan dingin. Menghadapi tatapan Molly, Chu Sing Yun mendengus, sebenarnya, aku tidak perlu Bai Bing untuk menjawab. Di dalam seluruh Akademi Nanming, hanya ada satu orang yang bisa membuat mereka begitu linglung. Melihat Chu Sing Yun dengan dingin, Molly dengan dingin berkata, mengapa? Mengapa Anda harus meminta pengertian? Saya tidak menyakiti orang lain. Saya hanya ingin berbicara tentang cinta dengan cara yang sederhana. Mengapa Anda harus mengeksposnya? Segalanya, melihat Molly dengan acuh-ta'acuh, Chu Sing Yun berkata, pertama-tama, Anda telah memasuki interior kami. Jika Anda tidak dapat menemukan jalan Anda, maka maaf, kami tidak dapat menerima Anda. Dengan terkekeh, Molly dengan bangga berkata, siapa yang langka dalam penerimaanmu? Aku hanya mencintaimu, Zai, aku tidak pernah memikirkan kontak dan komunikasi mendalam denganmu, kamu tidak layak. Dengan mengangkat bahu, Chu Sing Yun berkata, jika Anda berpikir itu tidak layak, maka itu tidak layak, tapi saya harap Anda tahu bahwa ketika cinta Anda dibangun di atas kebohongan, maka awal yang salah hanya bisa diakhiri dengan kesalahan. Melihat Chu Sing Yun dengan dingin, Molly Dao berkata, apakah itu baik atau buruk, ini adalah masalah antara suami dan istri kami. Bukan giliran Anda untuk menjadi orang luar. Chu Sing Yun melirik ke atas dan ke bawah beberapa kali, Molly berkata, kamu lebih baik mengendalikan mulutmu, jika kamu berani mengungkapkan identitasku dan menghancurkan hubungan harmonis antara aku dan Yu Zai, aku tidak akan pernah mengampuni kamu. Setelah melepaskan, Molly tidak tinggal lagi, berbalik dan meninggalkan Imperial Suite. Menonton mau pergi secara bertahap, Chu Sing Yun tidak bisa membantu menutup matanya dan mendesah untuk waktu yang lama. Untuk waktu yang lama, Bai Bing akhirnya berkata dengan rasa bersalah, maaf, semua masalah saya yang membuat hal-hal seperti ini. Sambil menggelengkan kepalanya, Chu Sing Yun berkata, iki anda, saya tidak pernah meragukannya, tetapi iki anda akhirnya kurang. Perlahan membuka matanya, Chu Sing Yun memandang Bai Bing Dao, aku bisa berpura-pura tidak tahu harus berbuat apa sekarang, dan membiarkan semuanya terus berkembang. Tapi, apakah kamu tahu tentang kamu Zai? Kamu tahu orang seperti apa dia ini apakah itu? Bakat dan kualifikasi anda Zai sangat buruk. Sebelum bertemu Chu Sing Yun, ia telah makan dan membunuh dalam tim, takut orang lain akan meninggalkannya dan mengusirnya. Terlebih lagi, Yu Zai pendek dan gemuk, dan wajahnya tidak tampan, tidak ada gadis yang menyukainya. Karena itu, untuk waktu yang lama, Yu Zai sebenarnya sangat inferior dan sangat sensitif. Namun, yang disebut kompleks inferioritas adalah harga diri yang ekstrim. Dengan hati Yu Zai yang sensitif, tanyakan, ketika suatu hari dia menemukan bahwa Molly telah menipunya sepanjang waktu, apa yang akan terjadi? Mendengarkan kata-kata Chu Sing Yun, Bai Bing hanya berpikir sejenak, dan kemudian dia tidak bisa menahan keringat dingin. Memikirkan orang-orang yang berbagi tempat tidur yang sama dan berbagi bantal, dan orang-orang yang telah mencintai selama bertahun-tahun, telah menipu diri mereka sendiri, dan Bai Bing tidak bisa menahan diri untuk merayap. Jika bahkan orang terdekat di sekitar Anda menipu diri sendiri, maka dunia ini terlalu dingin. Dengan harga diri Yu Zai yang ekstrim dan hati yang sensitif, begitu Molly ditemukan telah menipu dia, tanyakan, bagaimana dia masih bisa mempercayainya dan bagaimana mempercayai cinta ini? Yu Zai sangat biasa, memiliki bakat yang buruk, kualifikasi rata-rata tidak ganteng, dan memiliki tubuh yang gemuk. Dapat dikatakan bahwa tidak ada yang dicapai, tidak ada yang tidak berguna. Tapi Molly sangat cantik, sangat cantik, sangat baik, apakah itu status atau status, sangat tinggi. Sebaliknya, Molly seperti angsa putih di awan, dan Yu Zai seperti katak di lumpur. Setelah kepercayaan itu tidak ada, tanyakan bagaimana dia bisa percaya bahwa Molly sangat mencintainya. Seperti yang dikatakan Cu Sing Yun, awal kesalahan hanya bisa diakhiri dengan kesalahan. Melihat sedih pada Baibing, Cu Sing Yun berkata, masalah yang paling serius adalah bahwa Yu Zai hanya menyukai Molly, bukan cinta. Beberapa orang mungkin berkata, maka jangan biarkan diri Anda lemah dan mempertahankan lebih dari 50% negara bagian kapan saja, tidak apa-apa. Memang, ini masalahnya, selama Anda mempertahankan status Anda setidaknya 50%, Anda tidak akan bisa lonjakan hari ini. Tapi coba pikirkan, jika Anda menghadapi lawan yang kekuatannya mirip dengan milik Anda, bagaimana Anda bisa mempertahankan keadaan tidak kurang dari 50%. Selain itu, bahkan jika keadaan 50% dipertahankan, hukuman alami belum dihapuskan. Di bawah satu hari hukuman alami, negara turun langsung menjadi 30%, dan langsung berubah dari 50% menjadi 20%, memasuki keadaan lemah. Dalam hal kekuatan yang setara, begitu Anda memasuki kondisi lemah, dan lawan memiliki 50% dari kekuatan tempur, itu pada dasarnya adalah kekalahan yang pasti, yang tidak berbeda dari paku. Setelah meninggalkan medan perang lava, mata Cu Sing Yun berkedip, dan lagi pula, Nangong Jun Ji ini sudah mati. Bukan hanya karena bingkai dan konspirasi yang Nangong Jun Ji telah menjebaknya selama 3 tahun terakhir. Bukan hanya karena Nangong Huayan membutuhkan api aslinya dan wewenang keluarga Nangong. Bukan hanya itu, itu untuk istana bumi-bumi dewa api pagoda. Saat ini, Cu Sing Yun sangat menyukai hukuman bakat wulingnya. Bakat wuling Cu Sing Yun memiliki total 2, satu adalah Sky God Instant Step, dan yang lainnya adalah Neter Ancien Ai. Selain 2 bakat wuling ini, semua talenta wuling lainnya, semua yang lain dibersihkan dan ditinggalkan. Karena bakat wuling, hanya ada paling banyak 3, jadi Cu Sing Yun belum melahap untuk waktu yang lama. Tujuannya adalah untuk memiliki bakat wuling yang cukup kuat. Anda dapat secara langsung mengurangi status lawan hingga 30%, dan penalti hari ini juga dapat langsung mengurangi status lawan hingga 30%. Setelah status lawan di bawah 30%, Anda bahkan dapat melonjak secara langsung. Ketika Neter Ancien Ai dan Heaven Penalti dirantai, selama kondisi lawan kurang dari 60%, maka Neter Ancien Ai dan Heaven Chain Penalti dapat membunuh lawan di tempat. Ketika memikirkannya, sebuah pintu berdering di sebelahnya, dan suara Nangong Huayan berbunyi, di mana Anda akan pergi. Jangan segera masuk. Mendongak kagum, ternyata dia baru saja berjalan ke gedung putih di Nangong Huayan, Nangong Huayan dengan rok delima merah muda, tersenyum dan melambai padanya. Kemarin, Cu Sing Yun berkata tidak, hanya berjalan masuk dan mendiskusikan hal-hal berikutnya dengan hati-hati. Tetapi setelah Perang Duniai hari ini, dia tidak berani masuk. Bagaimanapun juga, setiap langkahnya, tetapi di bawah pengawasan Nangong Junji, semua perkataan dan perbuatannya melewati suster dingdang sampai ke telinga Sui Liu Xiang. Untuk menghindari kesalahpahaman sebanyak mungkin, Cu Sing Yun masih ingin menghindarinya. Dalam perenungan, Cu Sing Yun berkata, aku tidak akan masuk lagi. Namamu Bai Bing. Mari kita bertemu di restoran Jin Feng dan mengobrol di sana. Melihat Cu Sing Yun ragu-ragu, Nangong Huayan tampaknya tidak mengerti mengapa dia harus menghabiskan banyak waktu, tapi sekarang dia adalah budak mertua Cu Sing Yun, dia hanya bisa mendengarkan perintahnya, dan tidak bisa mempertanyakannya sedikitpun. Satu jam kemudian, di suite kekaisaran Jin Feng Restaurant, Cu Sing Yun, Nangong Huayan, dan Bai Bing duduk di ruang tamu imperial suite. Setelah mengkonfirmasi bahwa Cu Sing Yun mengalahkan Nangong Junji secara langsung, Nangong Huayan hanya senang. Terutama ketika dia mendengar bahwa Cu Sing Yun sebenarnya telah memenangkan lebih dari 400 pertandingan berturut-turut, dia melompat dengan bersemangat meraih lengan Cu Sing Yun, dan bersorak. Jika bukan karena ketatnya pertahanan Cu Sing Yun, bibir harum Nangong Huayan harus meninggalkan beberapa bekas bibir di wajahnya. Setelah perkenalan singkat dengan situasi hari ini, Cu Sing Yun mengerutkan kening, ya, ada apa dengan bakat wuling Nangong Junji. Dihadapkan dengan pertanyaan Cu Sing Yun, Nangong Huayan menepuk dahinya dan berkata, oh, dalam tiga tahun terakhir, pada dasarnya dia tidak perlu menghukum hari ini. Aku lupa memberitahumu. Mata hukuman. Mendengar kata-kata Nangong Huayan, Cu Sing Yun tiba-tiba melintas di matanya. Mengangguk kepalanya, Nangong Huayan melanjutkan, ya, bakat wulingnya adalah bakat wuling mata hukuman. Mata hukuman hari ini sebenarnya berakar pada api dari lima elemennya. Ini adalah bakat khusus yang dibentuk oleh asal-usul api dari lima elemen, yang sangat kuat. Dengan ragu memandang Cu Sing Yun, Nangong Huayan berkata, sejauh yang saya tahu, mata hukuman tampaknya tidak berguna hari ini. Mereka yang dapat mengatasinya mengatakan bahwa mata hukumannya adalah sampah, tidak ada gunanya sama sekali. Mengingat karakteristik Nangong Jun Ji, Cu Sing Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, bukannya mata hukuman surga tidak kuat, tetapi mata hukuman surga. Itu tidak cocok dengan merak yang berwarna-warni. Meskipun merak yang berwarna-warni sangat kuat, dibutuhkan sedikit waktu untuk menyerap kekuatan nyala dan memperkuat merak yang berwarna-warni melalui lima elemen biokimia. Cara terbaik untuk mengalahkan Nangong Jun Ji adalah tidak memberinya waktu dan mencegah meraknya yang penuh warna. Selama ledakan output cukup kuat, burung merak yang berwarna-warni dapat benar-benar hancur sebelum diperkuat. Dapat dikatakan bahwa orang yang bisa mengalahkan Nangong Jun Ji pasti telah mengakhiri pertempuran dalam 10 detik. Ketika Nangong Jun Ji dikalahkan, kondisi lawannya pada dasarnya masih penuh. Di negara ini, bahkan jika ia mengarahkan hukuman dan menjatuhkan 30 persen keadaan lawan, apa yang akan terjadi? Dari 90 persen hingga 60 persen, ini tidak ada artinya. Kekuatan yang paling kuat dari hukuman mata surga adalah pemenggalan 30 persen. Selama keadaan di bawah 30 persen, hukuman mata surga dapat membunuh dalam satu pukulan. Tidak ada cara untuk menghindari, tidak ada perlawanan. Karena itu, bagi lawan Nangong Jun Ji, pertempuran harus berakhir dalam 10 detik, waktunya sedikit lebih lama, dan merak yang berwarna-warni menguat, maka itu tidak akan dimainkan. Di bawah pengaruh 81 bola api warna-warni, tidak ada perlawanan sama sekali, tidak ada perlawanan. Oleh karena itu, meskipun mata hukumannya kuat hari ini, itu tidak cocok dengan merak yang berwarna-warni. Bakat wuling yang paling cocok dengan burung merak yang berwarna-warni sebenarnya adalah murid kuno yang hantu. Setelah dilemparkan, murid hantu kuno dapat secara langsung mengurangi kekuatan pihak lain sebesar 30 persen. Dengan cara ini, Anda dapat memenangkan waktu penguatan untuk merak yang berwarna-warni. Sangat disayangkan bahwa bakat wuling lahir dan lahir, dan itu ditakdirkan sejak lahir dan tidak dapat diubah. Meskipun mata hukumannya sangat besar, itu bisa disebut melawan langit, tetapi untuk Nangong Junji, itu benar-benar agak hambar. Siapapun yang dapat mengalahkannya, apakah ia memiliki mata hukuman atau tidak, tentu akan dapat mengalahkannya. Dan dia yang tidak bisa mengalahkannya, tidak peduli apakah dia memiliki mata hukuman, dia tidak bisa mengalahkannya. Selama percakapan, di luar kamar Kaisar, ada ketukan jelas di pintu. Dengan persetujuan Cu Sing Yun, Yu Zai dan Molly mendorong mobil makan dengan senyum di wajah mereka dan berjalan masuk. Setelah melihat Molly, Bai Bing dan Nangong Hua yang terkejut, mereka melompat dan bersiap untuk melihat Kaisar Zi Wei. Menghadapi adegan ini, Molly tiba-tiba berkata dengan marah, apa-apa? Duduklah untukku, aku tidak tahu siapa dirimu. Duduklah untukku. Sementara Molly sombong, Yu Zai Meng mengambil langkah maju, menutupi mulut Molly, dan tersenyum malu pada Cu Sing Yun dan berkata, Maaf, gadis dari negara itu jangan kaget jika Anda tidak memahami aturan. Kota Praja, dari desa, gadis. Terkejut, Molly, Bai Bing dan Nangong Hua Yan, yang ditutupi oleh mulutmu dengan Yu Zai dan mencoba untuk menyingkirkan mereka, sudah terpana. Siapakah Molly? Itu adalah murid yang telah bertanggung jawab atas Akademi Nanming selama lebih dari 10.000 tahun, menghalangi empat Kaisar, bereinkarnasi dengan Kaisar, dan Kaisar Zi Wei yang memiliki kekuatan Kaisar. Bagaimana eksistensi bergensi seperti itu bisa menjadi gadis dari negara? Kenapa kamu tidak mengerti aturannya? Di depan Kaisar Zi Wei, hanya orang lain yang bisa mematuhi aturan. Kapan, giliran dia untuk mematuhi aturan orang lain? Namun, Bai Bing dan Nangong Hua Yan tidak bodoh. Jelas, Kaisar Zi Wei tidak ingin mengungkapkan identitasnya. Meskipun dia tidak tahu mengapa dia melakukannya, mereka tidak punya pilihan selain mematuhi. Melihat mulut Yu Zai dan menutupi mulut Molly, Cu Sing Yun mengerutkan kening dan berkata, apa yang kamu lakukan? Yu Zai, Molly adalah seorang gadis, bagaimana kamu bisa menggerakkan tanganmu? Mendengar kata-kata Cu Sing Yun, Yu Zai tampaknya tersengat listrik, menarik tangannya, dan menatap Molly dengan malu. Yu Zai berkata, paling-paling aku yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab, bagaimana kamu bertanggung jawab? Menghadapi Anda Zai, Cu Sing Yun tidak bisa membantu tetapi tertegun. Menghadapi pertanyaan Cu Sing Yun, Yu Zai mengumpulkan keberanian, meraih tangan Giok Molly, dan berteriak, paling-paling aku akan menikahinya, mengapa tidak bisa? Apa, kamu? Kamu ingin menikahi Molly? Menghadapi Mu Zai, Cu Sing Yun tidak bisa membantu dengan tercengang. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, Molly jelas merupakan kecantikan yang tiada taranya, yang kecantikannya tidak pernah dibawa keindahan nangong. Tetapi sebaliknya, Yu Zai, apa yang dia miliki? Seorang pemula seperti Nirwana, seorang pria yang panjang dan gemuk, tidak peduli dari sudut mana, itu tidak layak bagi Molly. Tidak hanya Cu Sing Yun, tapi Bai Bing dan Nangong Huayan juga terpana, dan wajah mereka luar biasa. Di hadapan ekspresi semua orang, Molly tidak senang dan berkata dengan tidak menyenangkan, Hei! Kamu ekspresi apa? Keluargamu sangat berbakat, bagaimana bisa kalian orang biasa? Hanya setelah beberapa kata, mulut Molly ditutupi oleh Yu Zai lagi. Benar-benar sebuah lelucon, untuk memuji dia karena bakatnya. Meskipun dia sangat malu, dia juga bisa memiliki kerah yang kurang ajar. Namun, dikatakan bahwa Cu Sing Yun dan Bai Bing adalah orang biasa. Mengernyitkan alisnya, Yu Zai berkata dengan marah kepada Molly, apa yang kamu katakan? Ini bos saya, bagaimana kamu bisa begitu nakal? Jika kamu seperti ini, biarkan aku. Menonton Yu Zai berbisik kepada Molly, dengan suara yang tajam, Bai Bing dan Nangong Huayan tampak bodoh, tapi, mereka bahkan lebih tercengang, masih di belakang. Menghadapi Yu Zai yang marah, wajah Molly bersalah, dan tangan kecilnya dengan lembut membelai dada Yu Zai, membantunya bergaul. Aku minta maaf, aku minta maaf. Akulah yang tidak baik, jangan marah, aku tidak akan berani. Molly menemaninya dengan hati-hati, dan nada suaranya seperti seorang gadis kecil yang jatuh cinta pertama. Melihat ekspresi gugup Molly, Cu Sing Yun tidak bisa menahan diri diam-diam lucu. Molly kuno dan aneh ini juga musuh, yang benar-benar tak terduga. Sebagai penonton, Cu Sing Yun, Bai Bing, dan Nangong Huayan semua melihat dengan jelas. Molly jelas jatuh cinta dengan Yu Zai, dan ini jelas cinta pertamanya. Gadis kecil dalam cinta pertamanya hanya punya pacar di dalam hatinya, dia takut kalau dia akan menyinggung perasaannya, dan menyebabkan dia berhenti menginginkan dirinya sendiri. Keadaan sensitif dan rapuh ini menunjukkan bahwa dia benar-benar menyukainya, dan juga mencintai Yu Zai. Bagaimanapun, dia tidak bisa kehilangannya. Jika tidak, aku takut jika kamu mengatakan ini, Molly hanya akan berbalik dan pergi. Sebuah kata putus. Gadis-gadis semacam itu biasanya sangat keras kepala dan tidak mudah jatuh cinta pada orang, tetapi begitu mereka mencintai, tidak ada keluhan atau penyesalan. Yang disebut menteri yang setia itu tidak masalah, wanita yang galak itu tidak menikah dengan suami kedua. Begitu Yu Zai benar-benar mencampakannya, kemungkinan besar, dia akan memilih bunuh diri. Setelah menelan ludah, Cu Sing Yun mengerutkan kening dan berkata, kamu Zai, ada apa dengan munak? Molly adalah tamu terhormatku, kamu, anakmu tidak memberikannya kepada orang lain, sial. Dihadapkan dengan pertanyaan Cu Sing Yun, wajah gemuk Yu Zai, tiba-tiba muncul darah merah, dan Molly di sebelahnya, hampir membenamkan kepalanya ke dadanya. Dengan tamparan didahi, Cu Sing Yun tahu bahwa dia telah menebak ini dengan santai. Di sisi lain, Bai Bing dan Nangong Guayan juga saling memandang dengan takjub, dan mereka ragu bahwa mereka sedang bermimpi. Kaisar Zi Wei itu adalah raja umat manusia yang tidak bermoral. Kendalikan Akademi Nanming, memaksa empat kaisar, dan pasti menjadi orang kuat tingkat ratu. Tetapi hari ini, Yu Zai tidak hanya meneriaki dia, tetapi setelah diteriaki, dia berubah menjadi seperti menantu kecil yang baru saja melewati pintu, disertai dengan kehati-hatian, menahan keluhan, dan berulang kali meminta maaf. Ini semua hanya ini. Di bawah pertanyaan Cu Sing Yun, si bodoh kecil gemuk ini yang tidak menyelesaikan apa-apa dan tidak berharga, bahkan, menyalahkannya. Jangan bicara tentang mabuk, itu hanya bisa menipu anak-anak. Jika kaisar Zi Wei mudah ditipu oleh orang lain, maka dia telah menikah paling tidak 10.000 tahun yang lalu, dan sekarang cucunya tidak tahu berapa generasi yang telah berkembang. Jelas, pasti ada seseorang yang memabukkan satu sama lain dan kemudian melakukan sesuatu yang baik untuk satu sama lain, tetapi orang yang menipu itu pasti bukan Yu Zai. Bukankah benar Yu Zai memiliki hati itu, apakah dia punya nyali? Kuncinya adalah bahwa Molly, yang memiliki Zi Wei Tianhuo dan seorang kaisar setengah langkah, tidak mabuk bahkan jika direndam dalam anggur. Tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang kebijaksanaan Molly, dia segera menebak kemungkinan pikiran semua orang, dan mendengus, hari itu, dia mabuk malam itu, aku, aku tidak menolak. Meskipun kata-kata Molly sangat ambigu, semua orang di ruangan itu bukan orang bodoh. Mungkin dia tidak tahu apa yang dia bicarakan. Bukankah itu, mendengar kata-kata Molly, Yu Zai adalah seorang pria setelah semua, dan mengangkat kepalanya dengan berani, ini masalah ramuan surgawi. Hari itu, saya menyalahgunakan ramuan surgawi sebagai bumbu. Leimuscinensis. Mendengar nama ini, Nangong Huayan masih belum ada, dan pengetahuannya belum diperkaya sejauh itu. Namun, pengetahuan Cu Sing Yun dan Bai Bing sangat luas, yang bahkan mungkin belum pernah mendengar tentang Tianying Chao. Sederhananya, Leimuscinensis ini adalah sejenis rumput roh yang mendesak musim semi, dan begitu Anda memakannya, ia akan tumbuh subur di musim semi dan tidak ada cara untuk menahannya. Melihat Yu Zai dengan cemberut, Cu Sing Yun sangat marah. Molly dibawa olehnya, tapi sekarang, adik lelakinya telah merusak kepolosan orang lain. Bagaimana dia bisa menjelaskan hal ini kepadanya? Melihat Yu Zai dengan dingin, Cu Sing Yun berkata, kamu juga seorang koki, jangan bilang, kamu bahkan tidak tahu fungsi Tianying Chao, katakan yang sebenarnya, apa yang terjadi? Menghadapi kata-kata keras Cu Sing Yun, Yu Zai tiba-tiba mengeluarkan keringat, tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Tapi Mo di sebelahnya tidak bisa melakukannya lagi, dan dia memandang Cu Sing Yun dengan cemberut, mengapa kamu begitu sengit? Tidak bisakah kamu mengatakan sesuatu? Kamu Zai tidak melakukan kesalahan. Aku membeli Leimuscinensis hari itu. Apa? Kamu membeli Leimuscinensis hari itu? Menghadapi Molly, Cu Sing Yun tidak bisa mempercayai telinganya. Melihat Cu Sing Yun tanpa rasa takut, Mo Li Dao berkata, ya, saya tidak tahu apa itu Leimuscinensis, apakah itu aneh? Menghadapi penjelasan Molly, Bai Bing dan Nangong Huayan tidak bisa menahan diri dan tertawa keras. Apa lelucon internasional, Kaisar Ziwei, yang telah hidup lebih dari 10.000 tahun, bahkan tidak tahu apa itu Leimuscinensis? Apakah ada batas untuk bercanda? Hal paling konyol tentang kedua gadis itu adalah bahwa ini jelas-jelas jantung musim semi-Molly, dan sengaja membawa rumput Tianyin, tapi sekarang murni di sini. Dalam menghadapi ejekan Bai Bing dan Nangong Huayan, Molly tidak peduli sama sekali. Bagaimana bisa wajah iblis berusia 10 tahun bisa dibayangkan oleh orang-orang biasa, bagaimanapun, dia tidak akan mengakuinya. Sekarang Anda telah jatuh cinta dengan Yu Zai, Anda harus menggunakan cara termudah dan tercepat untuk memenangkannya. Berbekal lengan Yu Zai, Molly dengan manis berkata, Bisnis kami, kami akan menyelesaikannya sendiri, tanpa Anda khawatir tentang hal itu. Selama pidato, Molly menoleh dan berkata kepada Anda Zai, Anda tidak perlu takut padanya. Dia tidak bisa mengalahkan saya. Jika dia berani menggertak Anda, saya akan membantu Anda. Menghadapi dukungan Molly, wajah gemuk Yu Zai hampir menetes pahit. Menatap Chu Sing Yun tanpa daya, Yu Zai berkata, Bos, saya benar-benar tidak bersungguh-sungguh, saya tidak tahu apa yang terjadi, saya bingung. Tanpa daya menghela nafas, dengan kebijaksanaan Chu Sing Yun, meskipun dia masih tidak bisa melihat semuanya, tapi satu hal, dia sudah bisa yakin. Jelas, antara Yu Zai dan Molly, memang ada seseorang yang minum obat, tetapi orang yang minum obat itu jelas bukan Yu Zai, tapi Molly. Sambil menghela nafas, Chu Sing Yun berkata, Kamu Zai, kamu jujur bilang padaku, apakah kamu suka Molly? Menghadapi pertanyaan Chu Sing Yun, Yu Zai tertegun beberapa saat, lalu tersenyum pahit, Bos, apa yang Anda katakan? Aku bilang, bisakah aku membicarakan ini? Chu Sing Yun tampak terpana, tapi segera, Chu Sing Yun mengerti. Meskipun Yu Zai sedikit gemuk, dia juga orang yang normal. Di mata orang normal, Molly jelas merupakan kecantikan yang tiada taranya. Pria mana yang tidak bisa menyukainya. Menggelengkan kepalanya tak berdaya, Chu Sing Yun menoleh untuk melihat Molly dan tersenyum pahit, apa yang kamu lakukan dengan Yu Zai? Menghadapi kata-kata tanpa kepala Chu Sing Yun, Molly segera memahaminya. Jelas perilakunya telah dilihat oleh Chu Sing Yun. Setelah mengangkat bahu, Molly berkata, Aku suka ketika aku menyukainya. Di mana alasannya? Jika cinta bisa mengatakan alasannya, apakah itu masih cinta? Di hadapan Molly, Chu Sing Yun tidak puas, tapi pikirkan dengan hati-hati, bukankah tidak sama antara dia dan Sui Liu Xiang? Kenapa dia suka air dan aroma? Apakah karena itu indah? Tetapi keindahan bunga nangong jauh lebih indah daripada air. Apakah ini imut? Tetapi di dunia ini, ada lebih banyak orang yang baik, mengapa dia hanya mencintainya? Jadi, apakah itu murni dan baik? Ini bahkan lebih tidak masuk akal, ada begitu banyak orang yang murni dan baik di dunia ini yang tidak bisa menyukainya. Oleh karena itu, meskipun kata-kata Molly, Meng Yi terdengar tidak masuk akal, tetapi setelah pertimbangan yang cermat, ini hampir benar. Cinta adalah cinta, tidak ada sebab, tidak ada alasan. Perlahan memegangi Anda Zai, Molly berkata, Saya tidak tahu mengapa, tapi, saya sangat menyukainya, saya sangat mencintainya. Tanpa dia, hidup saya tidak akan menarik. Menggelengkan kepalanya, Chu Sing Yun berkata, Karena masalah ini telah sampai pada titik ini, tidak ada gunanya mengatakan apa-apa, kalian berdua memilih hari yang baik, kami akan memberikan pernikahan. Pernikahan. Tiba-tiba, Molly menggelengkan kepalanya dengan cepat dan berkata dengan datar, Kita tidak perlu pernikahan, selama kita sepakat satu sama lain, itu sudah cukup, kita tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Dalam menghadapi Molly, Bai Bing dan Nangong Huayan saling melirik. Jelas, Molly tidak akan mengumumumkannya, ke dunia luar. Jika tidak, pernikahan Kaisar Ziwei akan terlalu besar, dan berpengaruh itu terlalu lebar. Jelas, Kaisar Ziwei tidak ingin mengganggu semua orang, mereka juga tidak ingin mengganggu kehidupan manis pasangan muda mereka. Pada saat ini, Kaisar Ziwei telah mempercayakan segalanya kepada Bai Bing. Setelah menganggur, Kaisar Ziwei memperbaiki panci setiap hari, mencicipi hidangan yang disiapkan oleh Yu Zai dengan cermat untuknya, dan kemudian memberinya seorang anak, suami dari suami, inilah kehidupan Kaisar Ziwei. Tidak semua wanita penuh dengan ambisi dan ambisi seperti Suiliuk Xiang dan Nangong Huayan. Bahkan, meskipun banyak wanita memiliki kemampuan yang kuat, impian mereka adalah menemukan orang yang dicintai dan dicintai oleh suami mereka, menjadi istri yang berkualitas dan ibu yang berkualitas. Untuk Molly, dalam 10.000 tahun terakhir, dia benar-benar terlalu lelah. Dalam kehidupan seperti itu, dia benar-benar tidak ingin hidup lagi, bahkan satu menit dan satu detik. Sebagai seorang wanita, jika kamu bahkan tidak memiliki anak sendiri, bagi Molly, kehidupan seperti itu benar-benar tidak sempurna. Temukan pria yang mencintai dan mencintai dirinya sendiri, memberinya seorang anak, dan kemudian mengajar putranya, ini adalah kehidupan impian Molly. Meskipun jenis kehidupan ini tampak biasa, itu adalah kerinduan Molly selama lebih dari 10.000 tahun, dan sekarang akhirnya mudah untuk memiliki, dan tidak ada yang diizinkan untuk menghancurkannya. Inilah yang terjadi di dunia ini. Beberapa orang sangat menginginkan kemuliaan, dan beberapa orang pasti lapar akan hal-hal biasa. Tidak ada keraguan bahwa Molly adalah tipe orang yang ingin kembali ke keadaan biasa. Bahkan, Chu Sing Yun juga orang seperti itu. Jika dia bisa, dia berharap untuk membawa aroma air dan mengalir kembali ke hutan gunung yang tersembunyi, hidup di bawah pagar timur memetik krisan, dan melihat kehidupan nanshan dengan nyaman. Hak sekuler, uang, dan status Chu Sing Yun seperti awan asap, dan mereka tidak memiliki nilai. Sangat disayangkan bahwa Sui Liu Xiang bukan orang seperti itu. Dia merindukan kemuliaan, merindukan pengakuan, merindukan kekuasaan dan status, merindukan uang dan kejayaan. Oleh karena itu, semua yang diinginkan Chu Sing Yun ditakdirkan untuk sulit dicapai. Melihat iri pada Yu Zai dan Molly, pasangan muda ini jelas adalah orang yang sama mereka tidak suka keluar, tetapi suka tinggal di rumah dan melakukan apa yang mereka sukai. Dengan napas panjang, karena Molly dan Yu Zai tidak peduli, dia tidak bisa campur tangan. Menjangkau untuk mengundang keduanya untuk duduk, Chu Sing Yun berkata ini, mari kita lanjutkan topik tadi. Chu Sing Yun hanya mengalihkan topik ke topik, tidak pernah berpikir, Nangong Huayan meng menyela acara yang sangat bahagia, Anda tidak ingin mengecewakan, oke. Saya tidak akan berbicara tentang bisnis hari ini. Bisnis resmi. Saya memandang Nangong Huayan dengan ragu-ragu, bisnis seperti apa ini? Bukankah ini bisnis pribadi Anda? Jika Anda melihat Molly berpikir, itu jelas. Nangong Huayan tidak ingin orang luar tahu tentang hal itu. Meskipun Chu Sing Yun sedikit kecewa tentang keindahan Nangong Huayan, saat ini, yang belum mengetahuinya, tidak bisa merahasiakannya. Tetapi sebagai sebuah partai, Nangong Huayan memiliki hak untuk membuat keputusan seperti itu. Berpikir tentang itu, Chu Sing Yun mengangguk dan berkata, ya, karena memang begitu, saya tidak akan berbicara tentang bisnis hari ini. Selama pidatonya, Chu Sing Yun menoleh, menatap Yu Zai dan Molly, dan berkata sambil tersenyum, selanjutnya, mari kita bicara tentang hal itu, bagaimana Anda bisa bersama? Menghadapi pertanyaan Chu Sing Yun, Molly membuat alisnya tidak senang dan berkata, mengapa kamu berbicara begitu vulgar, apa artinya berkumpul? Bisakah kamu mengubah satu kata pun? Begitu kata-kata itu diucapkan, Chu Sing Yun tahu bahwa dia menggunakan kata-kata yang salah, jadi, menghadapi tuduhan Molly, dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Namun, Yu Zai, di sebelah Anda, cemberut, dan Yu Zai berkata kepada Molly, jika Anda berbicara dengan bos saya seperti ini lagi, saya tidak akan membawa Anda keluar. Melihat Yu Zai marah, Molly segera menasihatinya dan berkata dengan wajah tersenyum, jangan marah itu karena dia menggunakan kata-kata dengan tidak tepat, saya tidak akan mengambilnya nanti. Menggelengkan kepalanya tak berdaya, Chu Sing Yun berkata, lupakan saja, kami tidak mengerti masalah pasangan Anda, selama kemanisan pasangan muda Anda sudah cukup. Menghadapi kata-kata Chu Sing Yun, Molly setuju, kamu masuk akal, meskipun kamu adalah saudara tertua Yu Zai, tapi, kamu pekerjaan rumah Zai, kamu tidak perlu. Melihat Molly begitu sombong, Yu Zai malu dan tak tahu malu. Melihat Chu Sing Yun tanpa wajah, dia berdiri dengan tajam, menggenggam tinjunya ke arah Chu Sing Yun, dan berbalik. Melihat bahwa Yu Zai telah pergi, Molly mengancam Chu Sing Yun dengan tinjunya, dan kemudian buru-buru mengejar di belakang Yu Zai, dengan cepat meninggalkan Imperial Suite. Menonton Anda Zai dan Molly pergi satu demi satu, Chu Sing Yun tidak kembali dalam waktu yang lama. Setelah beberapa saat, Chu Sing Yun menoleh untuk melihat Bai Bing dan Nangong Huayan, bertanya-tanya, bagaimana perasaan saya bahwa kalian berdua sedikit takut padanya. Siapa Molly pada akhirnya? Dengan tak berdaya menatap Chu Sing Yun, Nangong Huayan berkata, kamu benar-benar memiliki kemampuan, di pengadilan atas Nan Ming, tetapi bahkan Molly tidak diketahui siapapun, saya melayani Anda. Kata-kata Nangong Huayan baru saja jatuh, Bai Bing kemudian berkata, ini adalah kesalahanku, sebenarnya aku seharusnya memberitahumu, sebenarnya. Di tengah-tengah pembicaraan, Bai Bing menutup mulutnya dan menatap Chu Sing Yun dengan senyum masam. Menghadapi ini, Chu Sing Yun tahu bahwa Bai Bing pasti telah diperingatkan sekarang, dan orang yang memperingatkannya jelas-jelas Molly. Chu Sing Yun memandang Bai Bing Dao, Anda dapat memilih untuk mengatakan atau tidak mengatakan, keputusan ada di tangan Anda. Selama pidato, Chu Sing Yun menyipitkan matanya sedikit dan melanjutkan, saya hanya berharap Anda tahu bahwa ketika Anda mencoba untuk menipu saya, Anda sudah tidak kompeten. Mendengar kata-kata Chu Sing Yun begitu berat, Bai Bing segera tersenyum. Kaisar Zi Wei memang kuat, dan statusnya memang tinggi, tetapi dibandingkan dengan Chu Sing Yun, apa nilainya? Melihat serius pada Chu Sing Yun, Bai Bing berkata, aku tidak sengaja menyembunyikan apapun, tapi, aku tidak berpikir masalah ini banyak berguna apakah kamu tahu atau tidak. Melihat Bai Bing dengan dingin, Chu Sing Yun berkata, berguna dan tidak berguna, tidak terserah Anda untuk mengatakan, terserah saya untuk mendefinisikannya. Sebagai kepala divisi militer saya, team tank nomor satu, Anda harus layak atas kepercayaan saya. Menghadapi kata-kata Chu Sing Yun, Bai Bing menundukkan kepalanya sejenak, lalu berdiri dengan keras, menundukkan kepalanya dengan hormat, dan berkata dengan rasa bersalah, maaf, Bai Bing terlalu naif untuk memikirkan hal-hal sederhana. Menganggup dengan ringan, Chu Sing Yun berkata, sekarang, biarkan aku memberitahumu, Molly, siapa itu? Menghadapi pertanyaan Chu Sing Yun, Bai Bing berkata, faktanya, Molly bukan orang lain, itu adalah Akademi Nanming, yang terkenal. Melihat bahwa Bai Bing akan mengatakan jawabannya, pintu suite kekaisaran didorong terbuka dengan suara keras. Melihat dari dekat, Molly Kiaw berdiri di pintu dengan wajah sedih, dan matanya menatap Chu Sing Yun dengan dingin. Menghadapi tatapan Molly, Chu Sing Yun mendengus, sebenarnya, aku tidak perlu Bai Bing untuk menjawab. Di dalam seluruh Akademi Nanming, hanya ada satu orang yang bisa membuat mereka begitu linglung. Melihat Chu Sing Yun dengan dingin, Molly dengan dingin berkata, mengapa? Mengapa Anda harus meminta pengertian? Saya tidak menyakiti orang lain. Saya hanya ingin berbicara tentang cinta dengan cara yang sederhana. Mengapa Anda harus mengeksposnya? Segalanya, melihat Molly dengan acuh-ta'acuh, Chu Sing Yun berkata, pertama-tama, Anda telah memasuki interior kami. Jika Anda tidak dapat menemukan jalan Anda, maka maaf, kami tidak dapat menerima Anda. Dengan terkekeh, Molly dengan bangga berkata, siapa yang langka dalam penerimaanmu? Aku hanya mencintaimu, Zai, aku tidak pernah memikirkan kontak dan komunikasi mendalam denganmu, kamu tidak layak. Dengan mengangkat bahu, Chu Sing Yun berkata, jika Anda berpikir itu tidak layak, maka itu tidak layak, tapi saya harap Anda tahu bahwa ketika cinta Anda dibangun di atas kebohongan, maka awal yang salah hanya bisa diakhiri dengan kesalahan. Melihat Chu Sing Yun dengan dingin, Molly Dao berkata, apakah itu baik atau buruk, ini adalah masalah antara suami dan istri kami. Bukan giliran Anda untuk menjadi orang luar. Chu Sing Yun melirik ke atas dan ke bawah beberapa kali, Molly berkata, kamu lebih baik mengendalikan mulutmu, jika kamu berani mengungkapkan identitasku dan menghancurkan hubungan harmonis antara aku dan Yuzai, aku tidak akan pernah mengampuni kamu. Setelah melepaskan, Molly tidak tinggal lagi, berbalik dan meninggalkan Imperial Suite. Menonton mau pergi secara bertahap, Chu Sing Yun tidak bisa membantu menutup matanya dan mendesah untuk waktu yang lama. Untuk waktu yang lama, Bai Bing akhirnya berkata dengan rasa bersalah, maaf, semua masalah saya yang membuat hal-hal seperti ini. Sambil menggelengkan kepalanya, Chu Sing Yun berkata, iki Anda, saya tidak pernah meragukannya, tetapi iki Anda akhirnya kurang. Perlahan membuka matanya, Chu Sing Yun memandang Bai Bing Dao, aku bisa berpura-pura tidak tahu harus berbuat apa sekarang, dan membiarkan semuanya terus berkembang. Tapi, apakah kamu tahu tentang kamu Zai? Kamu tahu orang seperti apa dia ini apakah itu? Bakat dan kualifikasi Anda Zai sangat buruk. Sebelum bertemu Chu Sing Yun, ia telah makan dan membunuh dalam tim, takut orang lain akan meninggalkannya dan mengusirnya. Terlebih lagi, Yu Zai pendek dan gemuk, dan wajahnya tidak tampan, tidak ada gadis yang menyukainya. Karena itu, untuk waktu yang lama, Yu Zai sebenarnya sangat inferior dan sangat sensitif. Namun, yang disebut kompleks inferioritas adalah harga diri yang ekstrim. Dengan hati Yu Zai yang sensitif, tanyakan, ketika suatu hari dia menemukan bahwa Molly telah menipunya sepanjang waktu, apa yang akan terjadi. Mendengarkan kata-kata Chu Sing Yun, Bai Bing hanya berpikir sejenak, dan kemudian dia tidak bisa menahan keringat dingin. Memikirkan orang-orang yang berbagi tempat tidur yang sama dan berbagi bantal, dan orang-orang yang telah mencintai selama bertahun-tahun, telah menipu diri mereka sendiri, dan Bai Bing tidak bisa menahan diri untuk merayap. Jika bahkan orang terdekat di sekitar Anda menipu diri sendiri, maka dunia ini terlalu dingin. Dengan harga diri Yu Zai yang ekstrim dan hati yang sensitif, begitu Molly ditemukan telah menipu dia, tanyakan, bagaimana dia masih bisa mempercayainya, dan bagaimana mempercayai cinta ini. Yu Zai sangat biasa, memiliki bakat yang buruk, kualifikasi rata-rata tidak ganteng, dan memiliki tubuh yang gemuk. Dapat dikatakan bahwa tidak ada yang dicapai, tidak ada yang tidak berguna. Tapi Molly sangat cantik, sangat cantik, sangat baik, apakah itu status atau status, sangat tinggi. Sebaliknya, Molly seperti angsa putih di awan, dan Yu Zai seperti katak di lumpur. Setelah kepercayaan itu tidak ada, tanyakan bagaimana dia bisa percaya bahwa Molly sangat mencintainya. Seperti yang dikatakan Chu Sing Yun, awal kesalahan hanya bisa diakhiri dengan kesalahan. Melihat sedi pada Bai Bing, Chu Sing Yun berkata, masalah yang paling serius adalah bahwa Yu Zai hanya menyukai Molly, bukan cinta. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin Channel. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.